Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto Dari Jamla Studio Di episode kali ini Saya mau menunjukkan cara penggunaan Kawat sengkelit Jadi ini saya menyebutnya Kawat sengkelit teman-teman ya Sebenarnya ini alat untuk Membuat, membantu membuat Tali sengkelit atau membalikan tali Tali kecil Tali sengkelit itu ini, seperti ini talinya kecil Teman-teman Kalau ini Bukan sengkelit namanya, ini tali biasa Gede, tapi Bisa pergunakan tali ini untuk Membuatnya, sebenarnya untuk membaliknya Ini dicahi dulu Tali seperti ini Ini bisa dipergunakan Misalkan untuk Ujung manset ya Jadi untuk manset itu tali kancing manset Manset lengan Ini seperti ini, ini lengan teman-teman ya Lengan gamis Nah ini ada tali kecil Untuk mengaitkan kancing Di sini Nah seperti ini Nah ini itu Bikinnya dibantu pakai Kawat ini Untuk membaliknya ya Atau kalau Untuk saat ini saya Bikinkan untuk aplikasi Masker Ini talinya Ini saya bikin dari ini Dia agak Lumayan kayak Ini apa namanya Lentur dikit-dikit ya Jumlah sih agak mati dikit Tapi bisa Dibergunakan sebagai alternatif tali Ini tujuannya Supaya Eh alternatif karet ya Supaya Senada dengan kainnya Ini masker Ya seperti ini Jadi ini saya bikin Dari tali ini juga Dari bahannya Nah Cara membuatnya bagaimana Biasanya teman-teman Kalau bikin tali sengkelit Yang belum mengenal alat ini Kita bikin Saya dulu udah pernah Bikin tutorialnya Itu pakai tali Kita langsung saja Kalau pakai alatnya Seperti apa Seperti biasa Kalau untuk kain Untuk membuat tali Kita potong serong ya Jadi jahit serong Seperti ini Ini kan kotak Jadi ini area yang sini Nggak menarik Eh nggak melar Ini nggak melar Kalau serong kan dia melar Nanti Kita jahit Seperti biasa Teman-teman boleh jahit Sekitar Biasanya kalau Tali sengkelit itu Sekitar 3 mili Atau 4 mili Saya jahit agak besar saja Biar memudahkan Oke Saya potong Sisanya Biasanya potongannya itu Lebih besar dari ukuran Ininya Jahitannya itu Supaya nanti Hasilnya itu Kenceng Jangan nanti Agak itu namanya ya Dorong gitu Dalamnya ya Lebih ngisi Pokoknya Biar lebih berisi ya Berotot Gak ngelempruk Gitu Nah Ini saya mau tunjukkan Cara membaliknya Oke Saya coba Ini nanti saya jelaskan lagi Ini Jadi Caranya tinggal dikaitkan Ujungnya Seperti ini Nah Seperti ini Kita tarik Kedalam Ini udah ngait Nah Tinggal kita atur Bagian atasnya lagi Seperti ini Gampang kan Seperti ini Ini jadinya teman-teman Ya Saya mau ulangi lagi Nanti saya detilkan Triknya Saya mau bikin lagi Saya coba jahit Ini ke warnanya Unyuk-unyuk Nah Ini seperti ini Saya jahit dulu ya Ntar Teman-teman Bisa jahit Lebih kecil dari saya Ini kan sekitar 4 mili Boleh 3 mili ya Kalau tali sengit Kan semakin kecil Semakin bagus Tapi dia nanti Agak susah Pas membaliknya Nah Untuk Pemotongannya Seperti ini Saya jelaskan Kalau ini kan Sudah biasa Jadi kalau Jadi bagian Sisa potongannya Itu lebih besar Dari ininya Supaya lebih berisi Di bagian ujung Kita potong Serong seperti ini Ya Jangan dipotong Seperti ini Nanti dia akan Tebal Nantinya Nah Alatnya Saya tunjukkan Pelan-pelan Ini ada Kayak Matanya Apa namanya Pengaitnya Pengaitnya itu ada Ujung disini Dan ada dua ini Ini fungsinya Untuk penjepit kain Triknya Seperti ini Saya tunjukkan Dari luar dulu ya Pada saat Saya masukkan Kedalam Nah Posisinya itu Seperti ini Tapi Nanti ketika Sudah di atas Saya akan Berusaha Mendorong Kain ini Ininya apa Yang bagian bawah ini Supaya dia nanti Muncul keluar Set Gila-gila seperti ini Nah Nanti kan dia Nyoblos kesini Nanti ngait Nih Saya praktekkan lagi Jadi pas masukinnya Disini arahnya ya Yang bagian Apa namanya Yang kayak ini ya Kamplah-kamplahnya ini Ke bawah ini Kita masukkan Ini pastikan seperti ini Posisinya Kita masukkan Nah Kira-kira seperti ini Nah ini Saya rabah Di bagian sini Ini pakai Jari jempol Nah supaya dia keluar Jadi ditahan Sambil kita tarik Ininya Nah Ini kan keluar Seperti ini Bagian yang atasnya Kita keluarkan Juga untuk Mengait kain Ininya Atasnya Dia nanti Jepit Nah Seperti ini Udah ini Udah kait Udah aman Kita tinggal Tarik ke dalam Pelan-pelan Ini saya bikin Pelan-pelan ya Supaya teman-teman Paham Triknya Soalnya nanti Kalau nggak tahu Main tarik aja Lepas di dalam Jadi Kalau udah kekait Itu aman Teman-teman Oke Nah Begini Jadinya Ya Ini jadinya Teman-teman bisa bikin Lebih kecil lagi Saya udah coba Ini lebih kecil lagi Bisa Ukurannya berapalah Pokoknya Pokoknya lebih kecil lagi Bisa Lebih mudah Lebih cepat Daripada menggunakan Apa namanya Jarum Pakai tali Pakai tali Pakai itu ya Pakai benang Itu lebih susah Lebih lama Kalau ini lebih enak Cepat Simple Teman-teman bisa cari Alat ini Tali sengkelit ini Bilang saja Tali untuk membuat Eh Kawat Sengkelit Kawat untuk membuat Tali sengkelit ya Di tokopel Alatan jahit Terdekat Bisa tanyakan ya Ke penjualnya Saya nggak tahu Nama internasionalnya apa Nama internasional Pokoknya Kawat gitu ya Kawat untuk membuat tali Oke Semoga videonya Bermanfaat teman-teman Kita jumpa lagi Pada pertemuannya Yang akan datang Selamat belajar Dan berkarya Saya Sumanto Dari Jamla Studio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton